Hai Hai jadi hari ini mau mainan makeup cuman temanya apaan nggak tahu nanti juga bingungnya warnanya kayaknya random aja yang jelas cuma mau mengatasi kebosanan hari ini baru selesai mani dan bersihin wajah jangan lupa skincare-an dulu ya ini aku pakai essence dari kristal your by Wardah karena kulit aku emang dasarnya kering jadi butuh banget sesuatu yang moisturizing dan ini merupakan salah satu solusi yang cukup tepat karena after filmnya juga beneran masih efek moisturizer itu macam-macam ya ada yang wujudnya kayak gel gitu nah ini aku pakainya yang ada oil-oil serum-nya pakainya satu pam terus digunikan dan cukup di tetap aja ke ujah nih serumnya oil serumnya masih dari kristal your by Wardah karena tadinya kan aku tinggal di Jakarta ya Jakarta masih pun panas dan banyak polusi gitu si humidity dari udaranya tuh kelembapannya masih tinggi jadi kulit aku nggak kering-kering banget bahkan pas di Jakarta aku semalas itu pakai finger tapi pas pindah ke Aceh pertama kali di dua bulan pertama kulit wajah aku breakout dan melupa ternyata aku baru tahu di Aceh itu udaranya sangat-sangat-sangat kering jadi yaudah nah selain untuk kulit wajahnya aku juga pakai untuk bibir ini masih dari Wardah Moisture Lip Nutrition ini tuh lip balm yang tanpa warna ya jadi lip balm yang tanpa warna ini dia ada UVA UVB-nya sama ada SPF-nya untuk contraction-nya jangan lupa sebelum pakai foundation itu siapin ini Beauty Blender atau brush atau apapun yang kalian suka atau pakai tangan juga boleh cuman kalau aku sukanya pakai ini Beauty Blender ini udah dibasahin ya jadi lebih fluffy dan lebih lengkap gitu foundationnya makeover powerstay weightless liquid foundation Shade-nya yang w33 honeybeige kalau di makeover tuh kode-kode ininya Shade-nya ada W ada N ada C jadi w2 warm c2 cool nnya netral karena memang tone kulit aku warm jadi aku ini yang w3 ini yang honeybeige kita pakai berapa pam ya coba ini tiga pam tapi tiga pamnya bukan yang tiga pam banget full nah kalau pakai foundation kawan-kawanku fokus ke satu-satu bagian dulu jangan langsung semuanya kenapa karena nanti kalau keburu kering ngeblenya susah kalau dicolokin dulu ke semua wajah wajah tuh ini kan kalau pakai Beauty Blender ratanya gampang lebih terus kalau udah selesai baru pindah nih oke kelihatannya perbedaannya mana yang udah dipakein sama yang belum dipakein yang ini jelas warna kulitnya kelihatan lebih merata jangan lupa matanya dikasih sedikit juga ya terus nih kan aku menyadari aku punya kantong mata punya airbag juga agak gelap sebenernya lebih ke gelap enggak tapi kalau aku lebih ke jendol gitu enggak enggak kita pakai tangan aja tuh tuh dan kalau misal aku mau pilih warna lebih terang lagi wah bahaya mau seputih apalagi jadi aku pakai makeup kalau butuh-butuh doang makanya nggak punya heboh kayak foundationnya punya banyak warna untuk concealer mana untuk contour mana tidak saudari-saudari jadi manfaatin aja yang ada karena harus hemat ayo ngaku deh yang seumuran aku haha yang dalam masa quarter life harus lebih pinter-pinter nabung daripada memberi sesuatu yang enggak arjen-arjen amat cuman nggak tahu besok kalau misalnya aku tiba-tiba berubah jadi suka makeup banget bim salah bim bisa aja nanti jadi majerius di kosan yang imut ini udah ngelamut lagi tuh jadi aku kasih sedikit effort untuk meng-cover area bawah mata aja ya dan pakai jari manis nah biasanya kalau abis pakai complexion aku lebih milih ke mata dulu kenapa karena eyeshadow kan fallout ya nah aku pakainya jeng-jeng beauty creations yang disini kenapa ini palet udah lama banget dari aku kuliah semester lima apa tahu deh expired apa enggak gitu cuman sejauh ini tidak menimbulkan gangguan apa-apa jadi udah karena warnanya cantik banget ini dulu murah beli Rp100.000 atau Rp80.000 nah jadi buat seluruh area matanya aku mau pakai warna hijau ini aja pleasure ini pakai brushnya yang circular gitu ya yang bulat kenapa biar bisa dibaurkan semuanya lebih enak ini kenapa sih aku pakainya sampai segininya banget karena eyelid aku kecil jadi kalau pakainya sebatas di ini nih yang ada jendolan matanya gak keliatan eyeshadow nya percungi dong udah makeup capek-capek makeup kok capek capek-capek senang nah terus tengahnya mau pakai apalah itu kan tadi buat seluruh ini ya seluruh kelopak pakai brush yang circular kayak gini kalau mau yang dibagian tengahnya biar fokus pakai brush yang sponge kayak gini ya warnanya lebih keluar kayaknya mau pakai kurang menerah deh yang ini fire campurin sama tempting bener gak bacanya tempting udah lama ngbelajar bahasa inggris jadi agak agak deh ya to be honest aku takut jadinya kayak gimana nih uh cakep kok coba ya kita seriusin pengennya bentar dulu tunggu wow tumpuan bener nih beleberan sesungguhnya aku kan motoriknya kurang bagus ya percaya gak sih dari SD sampai SMA nilai aku yang paling jelek adalah olahraga dan itu yang bikin aku menyadari bahwa oh ternyata motorik aku tidak bagus ya gitu sekipun kalau ujian tulisan nilainya bagus cuman kan olahraga praktek ya kayaknya semua praktek aku zoom gitu dan yang aku merasakan sendiri misalnya nih orang-orang kan ngikutin gerakan senam, ngikutin gerakan dance bisa dengan gampang aku teknan separah itu jadi yaudah tidak ada yang salah dan aku tidak sediakan hal itu mungkin bakatku di tempat lain aku coba bakat aku ketujuh udah nih, udah mulai kelihatan bedanya gak? aku merem nih merem tapi ngintip kelihatan ya, kelihatan dong aku mau kasih gold buat highlight tengahnya kita pakai yang warna ini classy classy ya semoga nanti kelihatannya bisa classy juga lah ya mari kita pakai ini pakai jari kelingking aja terus taro deh tuh kurang heboh apalagi hidupku baru matanya juga heboh aku rasa jauh ini bikin youtube channel cuma buat menyalurkan keisenganku ketika tidak ada pekerjaan makanya mohon maaf banget kepada teman-teman yang antusias aku terima kasih banget udah nontonin video aku misi kolom komentar banyak banget dan ada sebagian yang gak aku jawabin i receive the notification i read your questions but when i read that aku lagi kerja terus pas udah gak kerja pulang aku capek lebih gak aku bales maaf ya nah oke namanya jadi kayak gini seger ya nanti kayaknya aku mau pakai maju merah deh mari menjepit bulu mata as you can see aslinya bulu mataku biasa aja tapi masih bisa dijepit biar rata lebih lentik aja panjangnya banget panjang-panjang banget cuma sih gini doang terus ada beberapa part yang botak aku juga gak ngerti nah mungkin itu karena eye makeup karena dulu sebelum bermakeup sebelum mencoba-coba makeup-makeup mata belu mataku lebat banget karena ini juga kali ya kayak eye makeup remover itu kan mengandung sesuatu yang ya kita gak tau namanya kosmetik mungkin masih dalam batas aman sudah pasti apalagi sudah dijual belikan bebas gitu udah pasti aman hanya saja pasti ada efek sampingnya karena kan in the daily basis tubuh orang kondisinya beda-beda dong ada yang memang responnya terhadap bahan-bahan kimia tertentu langsung heboh juga biasa aja ya as long as enggak sifatnya bukan destroying yaudah kalau cuma kayak site effect-site effect gitu nah ya maklumi saja semua kosmetik dibuat dari bahan kimia dan it's not a problem kalau saling yang bilang organik 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 hello bahan kimia juga ada yang juga bilang organik jadi yaudah yeay kelihatan bedanya kelihatan kan tuh kan jadi kayak ada yang botak dulu tuh belu mataku gak botak sih ini gak beraturan bentuknya dan apakah aku pernah tertarik untuk eyest extension atau minimal di apain tuh namanya lash lift ya biar kelihatan lebih bediri aja lebih lentik dulu matanya i don't want to do that selanjutnya oh ya tadi maskaranya pake wardah eye expert the volume expert mascara sama eye expert atingin high black liner untuk pertanyaan untuk diriku sendiri apakah dia bisa menggunakan pensil alis yang untuk ke pensil jawabannya tidak sama sekali not at all jadi aku selalu cari pensil alis yang matik kayak gini pertama ya tadi kan aku udah bilang ya motorik aku gak gitu bagus begitu juga dengan menulis dan menggambar gak ada yang tepi gambar aku bagus cuman kan kalau gambar alis gini harus simetris ya ya gitu deh kalau gak runcing aku gak bisa ya biasanya kalau untuk alis sendiri aku gak terlalu high definition ya gak terlalu tajam untuk nge-define bentuk alisnya mau ketajaman gak enggak terus paling ya bolong-bolong yang dibagian belakang sini tuh nih terus kita tutupin yang memang perlu ditutupin set dan kalau udah digalis sok mangga ditetep gitu kalau kata beauty vlogger mah ditetep bisa ya ternyata ya coba tambahin jadi kalau dari jauh bayangannya jadi lebih rapi aja ya kan tapi kalau diregat mah tetep aja sebenarnya rambutnya keliatan ya gimana tuh emang rambut alisnya banyak ya disyukuri aja yeay berhasil membuat alis heboh sip matanya udah selesai kita lanjutin ke complexionnya oke ini langsung pake bedak aja bedak padat ini dari makeover powerstay matte powder foundation yang M30 natural beige jadi honey beige jadi ini sedikit lebih gelap daripada foundation aku nah pertama aku tetep dulu nih di bagian bawah mata biar terang nah kalau di selesai hidupnya harus dikasih penekanan ya terus bagian bawah sini juga harus dibedakin kenapa maksudnya nanti bawang terus gini juga di area bibir biar kan disini ngelakuk gitu ya kalau misal kita make up sambil gini bedaknya pake sambil gini nanti sininya bisa kayak ada garis yang warnanya beda gitu jadi yaudah biarin aja make up dengan bibir terbuka kok make up sih bedakan maaf dan pakenya jangan diseret karena kan tadi kita pake foundation ya tapi foundationnya hilang dong jadi pakenya di tap-tap saja ya zil untuk di bagian alis yang tadi hati-hati nah jangan lupa sininya nih kita pake contour luar aja dikit jadi pakenya gak yang terlalu gelap juga ini dari LA Girl LA Girl Beauty Break aku mau bronzer pake ini aja dikit jangan tajam-tajam nanti kalo ketajuman kayak siapa tuh Angelina Jolie Maleficent terus disini dikit pinggiran wajah muna udah agak berdimensi kan dikit-dikit tuh terus kalo buat yang ibu blush on tapi nah blush on tapi warnanya coklat ini dari makeover makeover yang shade-nya brown strada 05 warnanya kayak gini chocolate soft gitu jadi ini udah ada brush-nya jadi aku pake ini memang biasa tarik dari pangkal alisnya tipis aja jangan lupa disatuin sama ini nih begini kita alis ini tapi jangan terlalu nyegrng juga gitu nanti itu kan jadi ada bayangannya gitu lucu cukup ini aku pake Emina untuk warna terangnya aku gak diombre ya guys Emina Emina cream made yang 03 mauveless ini mauveless warna move lalu untuk yang inner lips-nya aku pake insta perfect by wardah nomor 04 yang warna yang merah kayak merah wine gitu lah lagi tanya yeay sekarang the last touch adalah ngasih highlighter ke bagian bagian harusnya kalo pake highlighter tuh pake yang bentuk kayak kipas gini ya tapi ini terlalu tipis tuh liat jadi nanti konsistensi gerakannya kurang enak jadi aku pake ini real techniques ini harusnya brush foundation cuman ya aku suka menggunakan sesuai kebutuhanku jadi yaudah untuk highlighternya sendiri aku pake beauty creation lagi yang glamorous oh scandalous glow jadi warna highlighter ada 4 aku ingin menggunakan yang ini ya yang warnanya ada kesan pinknya yang ini aku akan pake di hidung tipis aja hebohinnya bentar dulu kita cek ombak dulu oke terus ke bagian sini jadi mari kita pake blush on dulu yang ketinggalan blush onnya aku pake makeover lagi yang ngeluar 3 promisius lips ups warnanya peach gini jadi lebih natural aja FYI kalo pake blush on itu dari belakang ya neng dan brushnya miring gini bukan dicemploin yang bagian ininya tapi pake sisinya gini gunanya apa to make it blend well in way better gitu aku suka pake di dagu juga oke dan highlighternya tadi gak ada kalo pakenya gak pake jari untuk di hidung hmm culok taras ini wow wow jangan lupa untuk last touch semuanya di blend biar di muka kamu gak ada yang ngeblok pilih ada garis-garis ini wow benar-benar setuhan terakhir pake setting spray ini aku pake studio tropic studio tropic yang flawless priming water for normal to dry karena kulit aku dry and i'll go back to change my clothes oke yay makeupnya udah selesai kalian bisa liat kalo misalnya kalian ngeblendnya bener ini hasilnya smooth banget so you can see and the highlighter dan si setting spray bener-bener ngebantu makeup kalian ngeblend dengan baik dan jangan lupa juga tadi tips terakhir adalah sebelum pake setting spray di brush dulu semuanya di blend di blend biar rata semuanya belum tidak ada garis-garis yang terlalu tegas disini so thank you for watching my video teman-teman semoga videonya menghibur meskipun ini hanya video keisenganku tapi semoga ada teknik makeup yang bisa kalian pelajari dan jadi inspirasi loop untuk kalian jangan lupa kalau makeup sesuaikan sama warna baju yang kalian pilih oke see you on my next video bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati